Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ibu muda yang baru turun dari kapal bersama bayinya. Wanita ini bernama Nona Lynette, tampaknya dia sedang mengalami kesulitan. Dia sampai meminta uang ke orang lain untuk ongkos naik bas menuju Segifia. Orang itu berdali dirinya juga sedang kesulitan, sehingga tidak memberinya uang dan segera pergi. Lalu tidak berselang lama, Nona Lynette bertemu seorang ibu dan memberi tahunya kalau dompetnya terjatuh. Nona Lynette lalu mengejar ibu itu dan memohon untuk ikut bersamanya hanya sampai terminal. Ibu itu pun menolong Nona Lynette dan menyuruh mengikutinya. Sesampainya di terminal, Nona Lynette diberi sedikit uang oleh ibu itu dan mereka pun berpisah. Nona Lynette lalu melanjutkan naik bis menuju Segifia dan duduk di kursi paling belakang. Tidak berselang lama, datanglah dua orang preman dan melihat Nona Lynette yang cantik. Kedua preman itu pun mencoba merayu Nona Lynette. Tapi Nona Lynette hanya bisa terdiam dengan wajah sinisnya. Lalu datanglah seorang pria menolong Nona Lynette dan mengusir preman itu. Setelahnya, pria itu duduk di samping Nona Lynette. Pria itu juga menolong Nona Lynette membayarnya karcis bis. Pria itu bernama Tuan Roth. Mereka berdua akhirnya mulai akrab dan ngobrol. Tuan Roth lalu menanyakan tujuan Nona Lynette. Dia pun menjawab akan menuju Segifia untuk menemui suaminya. Karena di kampung halamannya rumah Nona Lynette terkena badai sehingga semua orang pada mengungsi. Tuan Roth lalu ingin tahu tentang perjalanan hidup dan kisah cinta Nona Lynette. Dengan senang hati, Nona Lynette pun akan menceritakannya. Kembali ke masa lalu, saat Nona Lynette umur 5 tahun. Dia sudah ditinggal ayahnya karena kecelakaan. Setelah ayahnya meninggal, ibunya depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Nona Lynette ternyata memiliki kakak laki-laki bernama Toto. Mereka berdua sekarang dirawat oleh bibinya. Namun suatu hari, saat bibinya membawa mereka berdua ke alun-alun, bibinya akan melakukan COD untuk transaksi Tuan Toto. Bibinya beralasan ke Nona Lynette kakaknya hilang entah kemana, hingga beranjak remaja. Nona Lynette tinggal bersama bibi dan pamannya, hingga suatu hari. Untuk pertama kalinya, Nona Lynette dapat pelecehan oleh pamannya sendiri. Bibinya yang menganggap Nona Lynette beban hidup lalu mengirimnya ke kota Quezon. Di sana dia tinggal bersama kerabat bibinya dan membantu jualan di warungnya. Empat tahun sudah dia berada di kota Quezon. Tiba-tiba bibinya telpon, memberitahunya kalau kakaknya sudah ketemu, dan akan menemui Nona Lynette menuju ke Quezon. Singkat cerita, Tuan Toto tiba menemui Nona Lynette dan langsung memeluk adiknya sendiri. Lalu Tuan Toto mengajak Nona Lynette tinggal bersama di Segifia. Di sana juga ada istrinya Tuan Toto yang bernama Nona Sioni. Nona Sioni bekerja di Jepang, dia orang baik, selalu membelikan pakaian dan lainnya untuk Nona Lynette. Suatu hari, Tuan Toto dan istrinya melakukan kerja lembur. Nona Lynette yang kamarnya bersebelahan dengan kakaknya mendengar suara kebahagiaan. Lalu Nona Lynette pun secara sembunyi-sembunyi melihatnya. Saat dia melihat kakaknya sedang kerja lembur, Nona Lynette pun terbawa suasana. Dia jadi ingin mempunyai suami dan merasakan sensasinya. Tapi untuk sekarang, cukup pakai deodoran pun jadi, dan akhirnya, kerja sendiri pun dilakukan. Suatu ketika, Nona Sioni kembali ke Jepang karena pekerjaannya. Nona Lynette yang sudah tidak tahan ingin merasakan tongkat ajaib kakaknya langsung mengajaknya. Awalnya Tuan Toto menolak, tapi setelah melihat indahnya pemandangan segar, Tuan Toto pun terpesona, dan akhirnya kerja lembur pun terjadi. Hari-hari mereka berdua pun dipenuhi dengan kerja lembur, dan suatu hari, Nona Lynette pun hamil. Lalu Tuan Toto mengajak Nona Lynette kembali ke kampung halamannya di Visayas. Selang beberapa bulan, Nona Lynette melahirkan. Dia hanya seorang diri, sedangkan Tuan Toto kembali ke rumahnya di Segifia. Dari sini awal perjalanan mimpi buruk dimulai. Nona Lynette yang bersedih hidup sendiri dan rumah terkena badai memutuskan pergi menuju Segifia untuk menemui kakaknya. Di perjalanan pun dia tidak membawa uang sama sekali. Saat tiba di dermaga dan akan naik kapal, dia masuk dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu saat ada pemeriksaan karcis, Nona Lynette ketahuan dia penumpang gelap. Lalu dia dibawa oleh petugas kapal menuju kepala keamanan. Sesampainya di sana, Nona Lynette diintrogasi dan ditagih bagaimana cara membayar ongkos karcisnya. Nona Lynette hanya bisa meminta maaf. Tapi kepala keamanan melihat cantiknya Nona Lynette langsung terpesona. Dia pun akhirnya meminta jatah pengganti uang karcis. Setelah selesai dengan kepala keamanan, kali ini giliran petugas kapal yang meminta jatah. Nona Lynette pun akhirnya digilir di sana. Setelahnya, Nona Lynette pergi ke ruangan penumpang. Di sana dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Mereka pun ngobrol panjang lebar. Di sini juga diketahui, nenek itu membawa obat herbal yang beracun. Obat itu pesanan seseorang. Selang beberapa waktu, Nona Lynette dijemput lagi oleh petugas kapal. Kali ini dia dibawa ke kapten kapal. Sesampainya di ruangan kapten, pria itu langsung meminta jatah. Tuan kapten pun akhirnya kerja lembur dengan Nona Lynette. Setelah selesai, Nona Lynette kembali ke nenek itu dan meminta obat herbal yang beracun. Si nenek pun dengan senang hati memberikannya. Lalu Nona Lynette kembali menemui kapten dan petugas kapal. Saat mereka minta dibawakan minuman, Nona Lynette memberi racun ke minuman itu. Kapal pun akan tiba di dermaga. Nona Lynette dan si nenek pun berpisah. Sesampainya di dermaga, polisi langsung tiba dan bergegas memeriksa ke dalam kapal. Sedangkan Nona Lynette berhasil pergi. Kembali ke saat ini, mobil bis yang ditumpangi Nona Lynette dan Tuan Roth tidak bisa melanjutkan perjalanan karena cuaca buruk. Mereka pun untuk sementara mencari tempat istirahat di terminal terdekat. Sesampainya di terminal, Tuan Roth yang merasa ibah kepada Nona Lynette memberinya makan dan membelikan sebuah HP bekas. Nona Lynette pun sangat terlihat senang. Tapi ternyata, yang awalnya Tuan Roth dikira orang baik tapi kenyataannya sama saja dengan pria lainnya. Atas kebaikan Tuan Roth, dia meminta Nona Lynette untuk menemaninya di kamar. Wajah Nona Lynette yang awalnya senang langsung berubah. Tapi akhirnya Nona Lynette menuruti kemauan Tuan Roth. Sesampainya di kamar, Nona Lynette disuruh mandi. Saat mandi itulah Tuan Roth melihat pemandangan segar membuatnya terpesona. Dan akhirnya, Tuan Roth juga meminta jatah lembur. Keesokan harinya, Tuan Roth sudah pergi duluan dari hotel meninggalkan Nona Lynette. Tuan Roth hanya meninggalkan sedikit uang dan HP pemberiannya. Nona Lynette pun kembali melanjutkan perjalanannya naik bis. Singkat cerita, Tuan Roth ternyata sudah memiliki keluarga. Saat makan bersama, dia melihat berita penangkapan Nona Lynette di TV. Nona Lynette ditangkap polisi atas laporan kakak dan iparnya. Ternyata, bayi yang dibawanya bukan anak Nona Lynette. Nona Lynette mengalami depresi setelah anak kandungnya meninggal dunia. Nona Lynette lalu mencuri bayi itu dari rumah sakit dan menganggapnya anak sendiri. Walaupun Nona Lynette mengalami depresi, dia masih tahu mana orang yang baik dan jahat. Sehingga semua pengakuan Nona Lynette atas pembunuhan di kapal dan penculikan bayi, semuanya didalangi dan disuruh oleh Tuan Roth. Tuan Roth yang tidak tahu apa-apa dan hanya ingin apem legitnya saja akhirnya kena batunya. Dan dituduh menjadi otak semua kejadian itu semua. Polisi yang sudah berada di rumah Tuan Roth langsung meringkusnya. Saat Tuan Roth berencana kabur, polisi menembaknya. Tuan Roth pun tewas dan akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.